Sudah. Oke. Baik kita masuk ke pertemuan kelima materinya tentang memori internal. Memori internal nanti ada RAM, random access memory, kemudian ada flash drive. Masuk ke memori internal. Oke untuk operasi memori itu kita lihat satu cell, satu cell menyimpan satu bit. Operasinya ada dua. Yang pertama adalah operasi tulis jadi kontrolnya masuk tulis kemudian satu cell ini di select dipilih untuk ditulis baru datanya masuk. Jadi untuk menulis ke memori yang masuk adalah control write kemudian di select baru datanya masuk. Kemudian untuk operasi baca read itu kontrolnya masuk control read baca kemudian di select cell yang diinginkan kemudian keluar hasilnya 0 atau 1 di sense. Nah sense nya ini bisa berupa level tegangan, bisa berupa level muatan, tergantung sesuai dengan cell memory nya. Kalau di hard disk itu berarti magnetic utara atau selatan. Oke itu operasi cell memory, satu cell menyimpan satu bit. Kemudian di sini yang kita bahas memori semikonduktor. Jadi ada RAM, random access memory, kategorinya read write. Jadi bisa dibaca dan ditulis dengan cepat, read write. Untuk karakteristiknya ada karakteristik untuk penghapusan secara elektrik per byte level. Jadi kita bisa hapus per byte. Kemudian untuk mekanisme menulis itu secara elektrik. kemudian volatiliti. Nah ini jika listriknya dicabut itu apakah datanya masih ada atau tidak. Kalau volatile berarti jika tidak ada arus listrik maka datanya hilang. Ini yang RAM itu volatile. Oke, kemudian kategori kedua adalah read only memory. Jadi memorinya cuma bisa dibaca. Tipenya ada dua yaitu ROM, read only memory. Ini sudah dari pabrikan sudah ada isinya. Tidak bisa diotak-artik. Itu di ROM. Kemudian ada programmable ROM. Jadi kita beli kosong. Kemudian kita bisa tulis sekali. Itu programmable ROM. Atau PROM. Ini read only. Jadi ya dibaca saja. Jadi tidak bisa ditulis lagi. Tidak bisa dihapus. Kemudian untuk penulisan pakai mask. Jadi ada cetakannya untuk yang ROM nih. Karena sudah ada isinya dari awal. Ini sama kayak CD ROM. Nah CD ROM itu di press, di cetak. Bukan ditulis satu-satu di CD RW. Itu ditulis satu-satu. Kalau yang CD ROM itu kualitasnya lebih bagus. Karena di press, di cetak. Terus yang PROM. Ini di program nih. Sekali. Kemudian sifatnya adalah non-volatile. Jadi kalau sudah ada isinya itu ya udah tetap ada. Nah kerugiannya adalah untuk ROM atau PROM. Nah kalau kita salah nulis. Misalnya kita bikin suatu ROM. Kemudian ternyata programnya salah. Nah IC yang sudah di program itu ya nggak bisa dipakai lagi. Jadi kurang fleksibel. Kemudian lanjut lagi. Ada pengembangan ROM yang bisa dihapus. Yaitu IPROM. Irrestable. Irrestable dengan sinar UV. Jadi nanti IC-nya ada lubangnya. Lubang kaca di tengah. Itu untuk menghapus di sinari dengan sinar UV. Selama misalnya satu jam. Baru kehapus. Jadi penghapusannya satu IC sekaligus. Chip level. Untuk menghapusnya. Chip level. IPROM. Ada gambarnya nggak ya. Gambar, gambar, gambar. Maka. ROM. Nah nih. Jadi ini biasanya ditutup stiker nih. Kalau lagi dipakai. Kalau mau menghapus itu stikernya dibuka. Kemudian disinari dengan sinar UV. Ini terhapus isinya satu IC. Ini yang IPROM. Kemudian untuk IPROM masih kurang fleksibel. Karena menghapusnya harus pakai sinar UV. Dan lama. Nah. Muncul pengembangannya IEPROM. Jadi bisa dihapus secara elektrik. IEPROM. Jadi bisa dihapus secara elektrik. Kemudian bisa dihapus per byte level. Misalnya apa nih. Kalau punya. Apa ya contohnya ya. IEPROM. Arduino mungkin ya. Gak tahu. Arduino pakai IEPROM atau flash memory. Nah. Kita bisa program di Arduino tersebut. Karena di dalamnya ada IEPROM nya. Jadi selama kita program. Terus yaudah gak kita apa-apain. Itu programnya tetap ada di Arduino nya. Bisa dihapus secara elektrik. Kemudian terakhir adalah flash memory. Kalau flash memory itu menghapusnya per blok. Nah. Ini sama dengan. Ya untuk penyimpanan yang block level. Ini mirip dengan hard disk. Jadi satu blok itu 512 byte. Jadi untuk menghapus itu satu blok. yang dari ROM sampai flash memory itu sifatnya non volatile. Jadi kalau tidak ada harus listrik datanya tetap tersimpan. yang dari IEPROM, IEPROM flash memory itu read mostly. Read mostly maksudnya lebih banyak dibaca. Jadi kalau dibaca itu cepat. Untuk menulis lebih lambat. Jadi kalau kalian lihat speknya. Untuk misalnya apa ya contohnya flash memory SD card. Nah untuk pembacaan cepat tuh. Untuk membaca. Misalnya 100 Mbps. Tapi untuk menulis itu lebih lambat. Jadi misalnya untuk kamera-kamera khusus. Untuk menulis itu perlu yang ada kecepatannya tuh. Untuk SD card ada kelas 10. Kemudian A1, A2. Terus U3 dan seterusnya. Itu kecepatan menulisnya. Jadi sifatnya read mostly. Untuk membaca itu cepat. Untuk menulis lebih lambat. Beda dengan yang RAM. Kalau RAM itu baca tulis sama cepatnya. Read write memory. Jadi ya emang dipakai untuk baca dan tulis. Cuma sifatnya volatile. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk jenis-jenis memori semikonduktor. Pak untuk yang ROM dan PROM ini berarti. Sebenarnya mask yang dipakai ini. Dia berupa mask magnetik gitu ya. Kayak yang biasa di CD ROM gitu kan. Dia bisa dikelepas itu bagian bawahnya ya. Mask ini sih mask apa ya. Kayak kita bikin cetakan ya. Kayak bikin IC itu. Jadi ya hampir. Belum tahu realnya sih. Belum tahu realnya nih. Soalnya itu ya. Saya beberapa kaset-kaset DVD saya gitu kan. Dia mungkin model read ROM juga. Dan dia lupas-lupas gitu bagian bawahnya. Jadi saya mikir. Apa mungkin ini berarti di cara burnnya itu gitu dia. Bukan. Kalau CD ROM atau CD. CD R. CD ROM. Saya pernah punya CD ROM. Cuma kalau CD itu waktu penyimpanannya terbatas. Nggak bisa lama. Karena kalau kena panas kena apa gitu. Faktor lingkungan itu bisa mengelupas. Beda dengan di IC. Kalau IC kalau kena ini. Listrik statis tuh baru bisa ke flash isinya. Oke. Yang mask ini saya juga belum tahu realnya kayak gimana. Nggak tahu nih. Kalau untuk yang bisa diprogram ini. Ya diprogram biasa aja nih. Misalnya Arduino itu pakai IEPROM. Maaf, untuk yang byte level sama block level ini perbedaannya di mana ya? Kalau yang byte level itu bisa dihapus satu byte saja. Kalau block level itu ya satu block. Satu block itu kumpulan dari beberapa byte. Kayak kalian nyimpen file. Itu kan di hard disk atau di SSD. Itu walaupun filenya kosong. Itu besarnya itu empat kilobyte. Nah satu blocknya itu empat kilobyte. Gitu. Oh perbedaannya disitu. Berarti kalau untuk flash memory dia penghapusan harus per block. Kalau dihapus per byte ya mal error. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa dihapus per byte. Emang kayak gitu. Untuk IEPROM sama IEPROM ini. Eh untuk IEPROM itu bisa dihapus per byte. Bisa per byte. Ya sama kayak RAM itu bisa dihapus per byte. Pernah iseng gak? Bikin file kemudian iseng besar. Besar filenya berapa sih di hard disk? Nah itu misalnya punya file cuma hello world. 12 byte itu kan cuma misalnya 12 byte. Tapi di hard disk itu disimpannya bukan 12 byte. Tapi satu blocknya itu berapa? Tiga kilo atau empat kilo. Empat kilo byte. Kayak hasil run dari ASM gitu. Ntar hasil programnya itu jadinya sampai tiga empat kilobyte gitu. Padahal dia cuma itu aja. Gitu ya Pak? Beda itu kalau itu hasil X-nya. Oh. Gimana contohnya? Ya pokoknya per block level. Gak bisa per byte. Kalau per byte itu di RAM. Kita bisa naruh. Ngambil data per byte. Dan nulis data per byte. Oke. Ya kan yang segitu aja dulu Pak. Iya. Oke lanjut ke RAM. RAM itu ada dua macam. Yang pertama adalah dynamic RAM. ini harus direfresh setiap periode. Karena nyimpannya di kapasitor. Jadi muatannya akan berkurang. Sepanjang waktu akan berkurang. Jadi harus direfresh. Yang dynamic RAM ini lebih lambat. Karena ada proses refresh. Kemudian yang kedua adalah static RAM. Nah ini 1 bit itu disimpan di flip flop. Jadi 1 bit 1 flip flop. Sepat. Gak perlu refresh. Tapi mahal. Karena 1 bitnya butuh 6 transistor. Kalau yang di RAM ini 1 bit. Hanya butuh 1 transistor dan 1 kapasitor. Oke kita bahas yang di RAM dulu. Dynamic RAM. Kenapa disebut dinamis. Ya karena muatan listrik di kapasitornya itu akan. Berubah-ubah. Jadi dia akan berkurang. Seiring dengan berjalannya waktu. Harus kalau udah mau levelnya mau 0. Itu di harus direfresh lagi. Jadi sebelumnya isinya 0 atau 1. Refresh itu kayak kita baca isinya. Terus kita tulis lagi. Kalau sebelumnya 1. Berarti kita tulis lagi 1. Ke cell tersebut. Oke jadi cellnya itu menyimpan bit. Menyimpan 1 bit sebagai muatan di kapasitor. Jadi 0 atau 1 nya itu dari tingkat muatan di kapasitor. Ada muatannya atau enggak. Kemudian perlu refresh secara periodik. Karena sifat dari kapasitor dia akan muatannya akan bocor perlahan-lahan. Terus direfresh secara periodik. Oke jadi ini istilah dinamis dari muatan kapasitor yang berkurang terus. Jadi harus direfresh secara periodik. yang dynamic RAM. Yang RAM biasa. Oke kemudian untuk yang static RAM. Yang di sebelah kanan ini. Oke sebelumnya yang A dulu nih. Dynamic RAM itu transistor. Ini untuk kayak saklar nih. Kalau dipilih adres lainnya akan terhubung. Kemudian untuk penyimpanan di kapasitor sini. Misalnya kalau mau baca berarti adres lainnya di select. Jadi di set 1 nih high. Di transistor terhubung. Nanti dari kapasitor kan ada muatannya. Akan nyambung ke bit line. Nah ini isinya 0 atau 1. Sesuai dengan muatan dari kapasitor. Ada muatannya atau tidak. Terus kalau mau nulis. Berarti dari bit line 0 atau 1. Terus adres lainnya di select. Berarti nyambung. Nah langsung ke kapasitornya nih. Ditulis 0 atau 1. Di isi muatan atau di kosongkan. Ini yang di RAM. Simple. Ini lebih murah. Jadi kalau RAM itu murah. Lebih murah dari cache. Karena simple nih. Cuma butuh tiap bit. Itu butuh 1 transistor dan 1 kapasitor. Oke. Kemudian yang static RAM. Ini 1 bit. Butuh minimal ini. 6 nih. 6 transistor. Ini flip-flop. Kayak di radic nih. Nah ini lebih mahal. Ya karena 1 bitnya 6 transistor. Tapi lebih cepat. Karena tidak perlu refresh. Cache. Jadi. Bit yang tersimpan itu tetap tersimpan di sini. Gak akan berubah. Kali listriknya mati. Oke. Ini cara kerjanya gak rumit ya. Silahkan di. Lihat lagi. Di radic. Kalau mau. Pokoknya yang. Di orcom ini. Untuk yang static RAM. Lebih cepat. Tapi lebih mahal. Dipakainya dimana. Ini dipakai di cache. Cache memory. Pakai static RAM. Untuk yang dynamic RAM. Ini lebih murah nih. Nah konstruksinya cuma 1 transistor dan 1 kapasitor. Tapi lebih lambat. Karena perlu refresh. Jadi secara perlahan. Muatan akan berkurang. Jadi harus di refresh. Harus dipakai di RAM. Oke ini yang static RAM. Bentuknya kayak gimana. Kita gak bisa lihat. Gak bisa. Nambahin static RAM di PC. Ini udah include ke prosesor nih. Soalnya nih. Satu. Satu IC dengan prosesor. Nah satu. Ya satu package. Oke. Jadi dia pakai flip flop. Untuk menyimpan 1 bit. Datanya akan tetap ada. Sampai listriknya mati. Oke ini perbedaannya. Dan persamaan. Tadi udah saya bahas. Jadi yang di RAM dipakai di memory utama. Di RAM. Kemudian yang static RAM dipakai di cache. Keduanya volatile. Jadi kalau listriknya mati. Isi datanya hilang. Oke. Untuk RAM ada pertanyaan dulu. Ini biasanya yang keluar. Perbedaan static RAM dengan dynamic RAM. Yang keluar di ujian. Gak ada. Lanjut ya. Oke lanjut ke ROM. Jadi. Ya read only memory. Cuma bisa dibaca. Ini nulisnya di awal. Bisa dari awal emang udah ditulis. Dari pabriknya. Atau bisa ditulis sekali. Itu masuk ke ROM. Terus sifatnya non volatile. Jadi dia menyimpan nilai bitnya. Tanpa harus ada arus listrik. Jadi permanen. Kemudian. Ini kekurangannya. Tadi sudah saya bahas. Kalau ada error maka IC nya gak bisa dipakai. Oke. Terus PROM. Ini lebih. Alternatif dari ROM yang lebih murah. Jadi kita belinya kosongan. Kemudian di program. Sekali. Terus lanjut. Read mostly memory. Ada IPROM. IEPROM. Ada flash. Memory. Ini contohnya di. Apa ya. BIOS. Itu. BIOS itu pakai IEPROM. Nah. Kan kita bisa flash tuh. Bisa di. Ya di flash. Di upgrade firmware nya. tadi BIOS pakai IEPROM. Kalau yang IEPROM ini tadi yang penghapusannya satu IC sekaligus. Ini lebih sulat. Lebih sulit untuk menghapusnya. Kemudian flash memory. Ya ini dipakai di flash drive. Oke. 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 Lanjut ke organisasi. Nah. Sebelum kesini. Untuk yang. Tipe. Read only. Read mostly. Ada pertanyaan dulu. Yang IEPROM. Hapusnya. Satu IC. Yang IEPROM bisa per byte. Karena yang flash memory ini yang pertengahan nih. Satu blok. Pak mau nanya. Kalau flash di situ termasuk Chrome juga gak sih pak? Terus dia jenisnya apa? Masuk ke flash memory. Ke sini nih. kalau yang BIOS itu masuknya ke sini. IEPROM nih. Kalau flash memory pakai IEPROM ini mahal. Ini kan mahal nih yang IEPROM nih. Ya lebih fleksibel kita bisa menghapus satu byte per byte. Eh lebih mahal. Lebih mahal. Yang SD card. Kemudian flash drive. Itu pakai nih. Flash memory. berarti kan untuk HDD juga masuk flash memory. Tadi IEPROM itu BIOS ya contohnya. Ya contohnya di BIOS. BIOS atau punya router gitu. Itu untuk firmwarenya. Itu pakai IEPROM. Kalau untuk IEPROM sendiri. Itu contohnya kayak apa ya. IEPROM udah gak dipakai kayaknya. Soalnya untuk menghapusnya susah. Oh karena penghapus susah jadi IEPROM ditinggal. Ya ini udah kunol. Kunol. Emang update BIOS itu harus IC-nya dibuka dulu. Sinar UV gitu kan. Ah iya. Terlalu rumpet akhirnya ditinggal. Oke. Oke. Kalau IEPROM itu apa sih satu IC ya. IEPROM IC. Ini satu IC. Ini juga satu IC sih. Tapi bisa digabung. Kan kalau kalian pernah bongkar fast drive. Itu ada IC buat penyimpanan. Ada IC buat kontrolernya. Ada dua IC minimal. Nah untuk penyimpanan bisa digabung. Biar kapasitasnya lebih banyak. Kalau penghapusannya tadi Pak. IEPROM itu satu byte ya. Ya bisa per byte. Satu blok. Kalau yang flash memory per blok. Ya satu blok anggap aja 4 kilobyte gitu. Biasanya kalau di OS satu bloknya 4 kilobyte. Kalau IEPROM Pak. IEPROM itu ngapusnya satu IC. Seluruhnya. Ya. Tapi makin kesini semuanya pakai ini sih. Flash memory. Lebih murah dan teknologinya udah. Banyak. Apa ya. Sudah terjangkau maksudnya. Jadi lebih murah. Per byte nya. Oke. Jadi yang teknologi ROM itu. Sebenarnya udah gak dipakai sih nih. ROM itu udah. Jadul banget. Terus P-ROM. Kemudian. Lanjut ke IEPROM. Lanjut IEPROM. Nah terakhir yang flash memory. Yang device yang sekarang. Lebih banyak pakai yang flash memory. Oh ya Pak. Kan masih ada kaset-kaset gitu. Kayak blu-ray. Blu-ray ini berarti masuknya. Apa dia flash memory atau dia. Bukan. Blu-ray itu optical nanti. Ini kan semikonduktor nih. Oh. Berupa IC. Kalau hard disk itu magnetic. Nanti ada sendiri. Yang memori eksternal ya. Dan kalau blu-ray CD itu optik. Dipakai laser kan itu untuk bacanya. Ah iya Pak. Iya. Gak masuk ke sini. Oh. Bukan masuk semikonduktor. Iya. Di sini yang dimaksud memory internal. Itu yang berbasis semikonduktor. Oke kita lihat dulu. Lanjut untuk organisasinya. Untuk yang dynamic RAM. Aduh dari mana nih. Yang di atas ini. Kontrol bus ya. Untuk timing dan kontrol. Kemudian yang A ini. A0 sampai A10. Ada 11 bit alamat. Ini address bus. Jadi masuk ke RAM itu alamat. Kemudian. Yang datanya 4 bit. D1 sampai D4. Ini bisa masuk untuk nulis. Bisa keluar untuk baca. Ini simpelnya aja. Untuk penyimpanannya dimana. Di sini. Memory array. Ada. 2048 baris. 2048 kolom. Kemudian tiap sel itu. Menyimpan 4 bit. Ini kan 2048 kali 2048. Tiap sel 4 bit. Terus cara kerjanya bagaimana untuk RAM. Nah untuk RAM itu gak semuanya masuk langsung nih. Alamatnya. Alamatnya kan. 11 bit nih. Gak semuanya masuk langsung. Tapi bergantian. Jadi yang pertama adalah. Alamat untuk baris. Row address. Jadi timing kontrolnya nih. RAS dulu. Aktif. Rush. Masuk. Alamat untuk baris. 11 bit. Untuk baris. Kesini row decoder. Dipilih barisnya. Udah. Ada. Terus. Clock kedua. Masuk. Ini. Kolom address select. Nah. Masuk alamat kolom. 11 bit. Jadi masuk ke kolom address buffer. 11 bit. Pilih kolom yang mau dibaca. Kan barisnya udah. Tinggal kolomnya. Kemudian tinggal. Kontrolnya mau ngapain. Kalau mau nulis berarti write enable. Ini write. Enable. Kalau mau baca berarti. Output enable. Untuk baca. Ini salah satu ya. Mau baca apa tulis. Jadi. Untuk operasinya. Stepnya ada. 2. Eh. 3 ya. Jadi pertama adalah. Alamat. Baris dulu. Kirim. 11 bit. Baru alamat kolom. Kirim. 11 bit. Baru. Kontrolnya mau ngapain nih. Baca atau tulis. Udah. Kalau sudah. Udah. Eh. Kalau mau baca. Misalnya. Berarti datanya keluar dari sini. Data output buffer. 4 bit. Dari cell yang dipilih. Oke. Itu. Terus. Apalagi nih. Row address buffer. Udah. Column address buffer. Column decoder. Udah. Kemudian. Nanti ada refresh counter. Jadi. Ini untuk. Counter untuk sudah berapa kali. Eh. Cellnya dibaca. Misalnya. Dia refresh setiap. 5. 5 kali. Itu berarti kalau counternya udah 5. Maka dia kirim nih. Kirim. Alamat row tadi yang baru dibaca. Row berapa. Yang sudah dibaca 5 kali misalnya. Terus di refresh. Nah. Di refresh. Refresh. Refresh row tersebut. Cara refresh nya gimana. Ya tinggal datanya di output. Ke output buffer. Kemudian di input lagi. Ke input buffer. Tulis ke kolom pada baris tersebut. Jadi refresh nya ini per baris nih. Baris mana yang sudah dibaca. Berapa kali gitu. Pastikan muatannya akan berkurang. Karena udah dibaca. Untuk refresh nya. Oke. Itu. Detail nya seperti itu. Untuk garis besarnya. Untuk RAM itu. Untuk alamat. Itu ada 2. Jadi kirim dulu alamat baris. Setelah itu kirim alamat kolom. Baru baca atau tulis. Jadi nggak langsung. Kalau langsung kan nih. Alamatnya 22 bit nih. Ini kan. 11 kali 11. Berarti 22 bit. Kalau 22 bit. Berarti butuh pin yang banyak. Untuk menghemat pin. Nah itu. Alamatnya dikirim 2 kali. Jadi 11 bit. Terus 11 bit. Jadi 11 bit. Untuk alamat baris. Kemudian 11 bit untuk alamat kolom. Baru kontrol nya baca atau tulis. Oke. Itu untuk. Oke. Oke. Ini perbandingannya nih. Kalau pakai iprom. Itu. Address pin nya banyak. A0 sampai. A berapa nih ya. Maksimal berapa nih. A19. 20 bit nih. 20 bit berarti 1 mega. Ya. Cocok. Alamatnya 1 mega. Kemudian 1 cell menyimpan 8 bit. Berarti kapasitasnya 8 megabit. Kemudian kalau yang di RAM. Itu. Alamatnya setengahnya. Pin nya setengahnya. Karena yang dikirim itu. Alamat baris dulu. Baru alamat kolom. Misalnya 4M. 4M kan. 2 pangkat. Berapa nih. 2 pangkat 22. Berarti harusnya kan butuh 22 pin untuk alamat. Untuk mengalamati RAM ini. Tapi di sini cuma butuh 11 pin. Karena ngirimnya satu-satu. Baris dulu. Baru kirim alamat kolom. Untuk alamat. Cuma butuh 11 pin. A0 sampai A10. Ini contoh aja nih. Ini apa lagi nih. Ini contoh yang lain ya. Jadi intinya sama sih. Jadi kirim dulu. Dari memory address register. Itu nanti kirim dulu alamat baris. Baru alamat kolom. Masing-masing 9 bit. Terus. Kalau butuh kapasitas yang lebih banyak. Yaitu beberapa IC bisa digabung jadi satu. Kayak gini nih. IC nya. Seperti ini kan cuma mendukung 4 mega kali 4. 16 megabit. Misalnya kita pingin kapasitasnya 64 megabit. Maka ini 4 IC nih. Kemudian alamatnya ditambahkan 2 bit untuk memilih IC yang mana. Yang akan dibaca. Ini tambah 2 bit. Untuk chip select. Oke ini udah organisasi. Gak keluar ujian. Intinya untuk RAM. Itu alamat yang dikirim dari address bus. Itu gak sekaligus. Tapi dipecah jadi 2. Alamat baris. Kemudian alamat kolom. Itu untuk RAM. Oke ada yang mau nanya. Untuk operasi cara kerja RAM. Itu refresh counternya. Dia buat apa Pak? Ya untuk nge-refresh. Kalau kita baca cell di RAM. Itu kan kita ambil muatannya tuh. Iya. Nah kalau setiap kita ambil muatan. Kan muatan berkurang tuh. Nanti lama-lama kalau sebelumnya 1. Kalau muatannya berkurang. Malah kebaca jadi 0. Jadi perlu direfresh. Untuk refresh counternya berapa. Ini ya internal dari RAM nya nih. Berapa kali dia dibaca. Harus direfresh. Gitu. Kalau sudah counternya udah misalnya 0. Berarti harus direfresh. Oh iya. Jadi kayak gitu. Jadi tiap row ini ada counternya. Counternya dimana? Di sini. Kalau ada baris yang counternya sudah 0 misalnya. Berarti kan perlu direfresh. Maka kirim ke row decoder. Ini otomatis nih. Refresh. Ada circuit refresh nya. Cara refresh nya. Ya baca datanya. Terus tulis lagi. Ya kayak di copy aja. Tapi dengan muatan yang full. Oke. Kalau kalian ngamatin spek RAM. Kan ada tuh. Cash latency. Terus rush latency. Dan seterusnya tuh. Itu berapa clock yang dibutuhkan untuk. memilih baris. Memilih kolom. Terus sama refresh nya. Pernah ngamatin RAM gak? Spek RAM. Kalau yang pernah ngamatin. Di sini ada spek nya gak ya. Gak ada deh. Aduh. Nanti silahnya nih. Cash latency. Ini. Berapa clock yang dibutuhkan. Untuk. Memilih kolom. Ini di spek RAM nih. Ada nih. Makin banyak clock nya. Ya makin lama. Contohnya. Disini gak ada ya. Oke. Nanti deh saya cariin. yang ada label nya. Kita lanjut dulu. Atau saya cariin dulu ya. Penasaran. Yang kayak gini nih. Kalau kalian beli RAM. Itu di sini ada spek nya nih. CL itu ke. Cash latency nih. Kelihatan gak? Kelihatan. CL 11 11 11 24. Itu. Latensi nya berapa clock gitu. Jadi dari. Dari CPU merintahin baca. Itu dia harus nunggu 11 clock dulu. Baru dapet datanya. Itu. Cash latency. Latensi. Jadi ada. Cash latency. Ada rush latency. Dan seterusnya. Oke. Itu di spek RAM nya. Nanti ada di belakang. Interleave memory. Ini tadi. Kalau kita butuh kapasitas lebih banyak. Itu IC nya bisa digabungkan. Dan. Terus. Tambah. Chip select nih. Untuk memilih. Chip mana yang akan kita baca. Oke. Kita masuk ke hitung-hitungan ya. Ini mungkin yang kalian bingung di group. Lagi. Bahasa apa sih itu. Oke. Error correction. Error correction. Error correction. Ini kalau di RAM. Ehm. Adanya di RAM server. Kalau di RAM PC biasa. RAM laptop. Itu enggak ada. Oke. Kita bahas dulu yang error correction. Untuk error. Itu ada dua macam. Heart failure. Jadi hardware nya yang. Ehm. Error. Itu permanent. Terus. Kalau. Tandanya gimana. Nanti kalau dia misalnya. Nyimpen 0. Kebaca 1. Atau. Nyimpen 1. Kebacanya 0. Oke. Bisa diakibatkan oleh. Biasanya sih. Ehm. Ini. Manufacturing defect. Jadi. Untuk amannya. Kalau kalian beli RAM baru. Itu di tes. Ada. Program untuk ngetes RAM. Oke. Kemudian. Yang kedua. Adalah. soft error. Itu yang random. Kalau yang hard. Itu. Permanen. Nah. Ya udah. Enggak bisa diapapain. Yang soft error. Ini random. Ini biasanya disebabkan oleh. Misalnya. Listriknya. Enggak stabil. Atau ada radiasi dari. Luar. Apa. Partikel. Atau. Misalnya ada. Apa nih. Misalnya nuklir tuh. Ladakan nuklir. IMP. Bisa juga. IMP. Oke. Perang aja nih. Oke. Oke. Ini kadang-kadang ya. Random. Soft error. Nah. Yang bisa kita hindari. Yang soft error ini. Ini. Untuk. RAM. Dengan fitur. Error correction. Ini banyak dipakai di server. Karena kalau kita beda. Satu bit saja. Misalnya server untuk finansial. Nah. Satu bit. Nge flip. Itu bisa. Beda tuh. Duitnya. Jumlah duit. Yang tersimpan. Jadi. Harus dihindari. Dengan fitur. Error correction. Oke. Jadi. Cara kerjanya. Seperti ini. Data yang masuk. Itu. M. Jumlah bitnya. Ada M. Kemudian. Dihitung. Dengan suatu fungsi. Untuk. Menghasilkan. Cek bit. Bit untuk. Cek. Jadi. Istilahnya disini. Variable nya. Keduanya disimpan. Di. RAM. Jadi. Ada satu IC. Tambahan. Untuk RAM nya. Kalau. RAM biasa. Itu IC nya. 8. Ya. Kelipatan. 8. Kalau IC. Dengan. Fitur. ECC. Error correcting code. Itu. IC nya. Ada 9. Jadi. Nambah satu IC. Untuk. Nyimpan. Cek bit. Simpan. Memori. Terus. Mau dibaca. Berarti. Datanya. Keluar kan. Kemudian. Dihitung lagi. K nya. Melalui fungsi yang sama. Fungsi F. Hitung. K nya. Dibandingkan dengan. K yang tersimpan. Di. Memori. Cek bit yang tersimpan. Di. Memori. Kalau. Sama. Berarti. Ya udah. Oke. Data out. Atau. Beda. Dan bisa dikoreksi. Maka dikoreksi dulu. Disini. Terus. Datanya sama. M yang masuk. Sama dengan. M yang keluar. Tapi. Kalau. Lebih dari. Satu bit. Yang error. Maka gak bisa dikoreksi. Jadi. Dia mengeluarkan. Sinyal error. Bahwa data tersebut. Error. Errornya lebih dari. Satu bit. Jadi. Yang. Ecc. Ini bisa mengoreksi. Kesalahan bit. Bit flip. Yang tadinya. Nol jadi satu. Atau sebaliknya. Itu. Bisa mengoreksi. Satu bit. Satu bit saja. Nanti. Dia bisa tahu. Posisi bit mana. Yang. Sudah. Berubah. Kalau kesalahannya. Lebih dari. Satu bit. Itu. Gak bisa di. Perbaiki. Oke. Kalau kalian beli. RAM server. Itu beda. Ini misalnya. RAM server. Itu ada fitur. Ecc. Error. Correcting. Code. Kalau kalian punya server. Beli RAM biasa. Gak mau. Gak mau. Gak ke detect. Ya. Maunya yang. Ada fitur. Ecc. Terus. Dari segi fisik. Kalau RAM biasa. Itu. IC nya ada 8. Tiap IC. 8 bit. Berarti. 8 kali 8. 64 bit. Keluarnya. Terus. Untuk yang. RAM Ecc. IC nya ada 9. Ada 1. IC tambahan. Untuk menyimpan. Check bit. Itu bedanya. Coba diamati. RAM. Kalian masing-masing. Ada berapa. IC nya. Oke. Jadi itu untuk. Server. Kalau kita pasang RAM biasa. Di server. Bisa jalan. Bisa enggak sih. Tergantung. Server nya dukung. Yang non Ecc. Atau enggak. Oke. Terus. Ini ilustrasi saja nih ya. Jadi ada data 4 bit. Ini 1110. 0. Kemudian. Check bit nya ada 3 nih. Yang di lingkaran luar. A, B, dan C. Cara menghitung check bit nya itu dengan parity. Atau saya gambarkan dari awal saja ya. Biar bisa ngikutin nih. Ini kan ada jawabannya nih. Ini nanti yang berubah adalah bit yang ke itu. Oke. Ini ilustrasi saja ya untuk data 4 bit. Oke. Kalau datanya udah 16 bit gak mungkin pakai lingkaran. Susah juga gambarnya. Oke. Ini untuk check bit yang A, untuk check bit yang B, check bit yang C. Oke. Ini datanya saya samakan dengan di slide. Di slide 1110. Datanya 4 bit. Oke. Jadi M sama dengan 4. Kemudian kalau M nya 4 dia butuh check bit sebanyak 3. Coba saya kasih warna yang beda. Check bit nya butuh 3. Nah ini dari mana nih dapatnya? Itu dari sini nih. 2 pangkat K. Kurangi 1. Terus lebih besar sama dengan data bit ditambah dengan check bit. Misalnya M nya 4. Ini kan. Berarti berapa nih 2 pangkat K nya nih. Nah K nya berapa? Kita nyari K nya. Kalau kita ambil K nya 2. Gak bisa. Karena 2 pangkat 2 kan 4. 4 kurangi 3. 3. Nah ini misalnya ya. Kalau K nya 2. Berarti 3 lebih besar sama dengan dari 4 tambah 2 6. Ini gak bisa nih. Gak bisa. Nah kita cari K minimum yang memenuhi. Misalnya K nya 3. Itu berarti 2 pangkat. 3. 8. 8 kurangi 1. 7. Besar sama dengan 6. Nah ini kalau K nya 3 memenuhi. Kalau K nya 4 gimana? Kalau K nya 4 memenuhi juga tapi boros. Jadi cari K paling minimal. Untuk menentukan K nya. Oke ini formulanya di hafalin nih. Ini nanti berguna untuk menentukan cek bit ke berapa yang berubah. Data bit ke berapa yang berubah. Jadi cari K yang memenuhi persamaan ini. Oke ini datanya udah. Kemudian kita isi cek bit nya. Isi cek bit nya adalah dengan ininya. Parity nya. Parity. Parity itu dalam satu lingkaran ini. Gimana caranya supaya bit 1 nya genap. Di sini kan bit 1 nya ganjil nih. 1 1 1 di lingkaran A nih. Maka supaya jumlahnya genap. Parity nya adalah 1. Kemudian di sini di lingkaran B. Itu 1 1 0. Nah biar jumlah bit 1 nya genap. Maka yang cek bit nya harus 0. Terus yang lingkaran C cek bit nya berapa nih. Satu apa 0. 0 pak. 0. Oke bisa ya. Jadi hitung parity nya. Parity genap. Kemudian ada yang berubah nih. Misalnya. Nah yang berubah adalah. Ini nih. Ini berubah nih. Dia nge flip jadi 0. Nah. Maka saat dibaca. Itu dihitung lagi. Cek bit nya. Dihitung ulang. Dihitung ulang di sini. Di sini kan 1 1. 1 1 0. Berarti parity nya. Ini kan. Gimana ya. Ngomongnya. Parity nya kan. Enggak ini. Enggak match nih. Di sini. Jadi ini ada yang error nih. Di sini ada yang error nih. Siapa yang error enggak tahu gitu. Belum tahu. Pokoknya lingkaran A ada yang berubah. Karena parity nya enggak genap. 1 1 1 0 kan ganjil. Beat 1 nya. Terus yang B 1 1 0 0. Parity nya genap. Berarti udah oke. Kemudian. Di yang C itu 1 0 0 0. Parity nya nih. Ganjil. Berarti di sini ada yang error nih. Nah. Di sini ada yang error. Yang B udah oke. Yang B ini oke nih. Nah. Karena A dan C itu error. Lingkaran A dan C error. Maka yang berubah tadi adalah yang irisan A dan C. Yang ini. Ini yang tadi berubah nih. Ini yang error nih. Terus cara membaikinnya gimana. Tinggal di flip aja. Yang tadinya 0 jadi 1. Gitu. Sampai sini kebayang enggak nih caranya. Pak maaf tadi yang tentuinnya. A nya 1. B nya 0. C nya 0. Itu tadi saya. Kelewat. Oke. Dari awal ya. Oke. Ini tadi. Dari awal kita tentukan check bit nya. Untuk yang lingkaran A. Check bit nya itu yang masuk ke lingkaran A nih. Check bit nya berapa. Nah. Hitung parity nya. Jumlah bit satunya nih. Genapkan jumlah bit satunya. Jumlah bit satunya berapa nih. Di lingkaran A. 3. Jadi supaya genap. Di sini diisi. 1. Jadi jumlah bit satunya udah genap nih. Ada 4. Gitu. Terus di lingkaran B. Isi berapa nih. Check bit nya. 0. 0. Lingkaran C. 0. Terus. Udah. Terus tadi urutannya. Ada yang nge-flip bit nya. Ada yang error. Tadi berapa dia. Tadi kan 1. Jadi 0 nih. Oke. Nah. Terus. Pas mau dibaca. Itu dihitung lagi nih. Parity dari tiap lingkaran. Parity lingkaran A. Itu. Ganjil ya. Ini berarti ada yang error nih. Antara. Ke 4 bit tersebut. Ada yang error. Kita belum tahu yang mana. Terus. Parity yang B. Udah genap. Udah oke. Berarti yang masuk lingkaran B. Itu aman. Nah. Lingkaran B aman. Kemudian parity yang. Lingkaran C. Ini ganjil juga nih. Berarti ada yang error. Ini ada yang error. Berarti yang error siapa. Berarti yang error adalah. Irisan dari lingkaran A dan C. Tapi bukan. Bukan. Bukan irisan yang B. Gitu. Irisan A dan C kan ini. Tapi B gak masuk. Ini kan. Yang tengah nih. Masuk ke B nih. B gak masuk. Berarti yang salah. Cuma yang. Ini aja nih. Nah. Ini berarti. Ada. Errornya nih. Ini yang error nih. Cara ngoreksinya gimana. Tinggal di flip lagi. Dari 0 ke 1. Gitu. Tadi kenapa. Tapi berubah jadi 0. Yang error. Oh iya. Kita mau nyentuhin errornya. Oh iya iya. Coba. Atau kita mau ganti nih. Yang nge flip yang mana. Coba kita ganti nih. Ini tadi kan. Gini kan. Aslinya. Coba. Misalnya yang. Error yang. Ini. Ini berubah jadi. Satu. Misalnya. Nah terus di cek ulang parity nya. Yang A oke. Yang B ada error. Ini ada error ya. Terus yang C ada error. Terus. Yang A tadi udah oke. Berarti yang error itu lingkaran B dan C. Tapi bukan A. Berarti yang ini. Ini tadi error berarti. Yang bener nya adalah. Ini tadi yang bener adalah 0. Gitu. Itu ilustrasi nya. Oke. Oke. Untuk ilustrasi cuma bisa. 4 bit ya. Kalau 8 bit gak bisa bikin lingkaran nya. Pak. M itu apa pak. Oh iya. Belum saya tulis ya. M ini. Ini. Ini data bit. Jumlah data bit nya berapa. 4 bit misalnya. Kalau yang K itu cek bit. Cek bit nya butuh berapa. Coba hitung nih. Misalnya M nya. Kalau di RAM kan 64. 64. Nah. K nya berapa nih. Berapa K nya. 7 ya pak. Bentar. Oh iya gampangnya sih gini. 64 kan 2 pangkat. 6 ya. Iya enggak. Iya. Berarti K nya adalah. 6 tambah 1. Itu aja. 7 bit. Atau kalau mau yang. Aslinya. Formula aslinya kayak gini. Ini nanti berguna kalau M nya. Bukan kelipatan 2 pangkat. Misalnya M nya. 80 bit. Pakai formula yang ini. Gak bisa langsung ditembak. Kalau. 2 pangkat N. Bisa langsung ditembak nih. 64. 2 pangkat 6. Berarti cek bit nya 7. Oke makanya butuh 1 IC tambahan. Itu isinya 8 bit. nanti ada. 1 bit tambahan untuk double error detection. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini masih single error correction ya. Single. Error. Correction. Atau SEC. C. Kalau datanya 64 bit. Maka untuk single error correction. Butuh tambahan ini. Cek bit 7. 7 bit. Terus ada fitur lagi. Double error detection. Atau DED. Nah kalau ada fitur DED berarti tambah lagi nih. Tambah 1 bit lagi. Untuk. Deteksi 2 bit yang error. Gitu. K nya tambah 1 bit lagi. Berapapun bit datanya untuk double error detection itu butuh tambahan 1 bit. Dari yang single error correction. Oke. Ini udah ada nih. Jadi untuk single error correction. Tadi data bit kalau di RAM itu 64 bit. Jadi untuk check bit nya butuh 7. Itu single error correction. Kalau plus fitur double error detection. Tambah 1 bit lagi. Jadi 8 bit. Gitu. Jadi. Ya. Totalnya 72 bit. Itu butuh 9 IC. Ini yang di RAM nih. 64 bit. Tapi nanti kalau di soal ya terserah yang bikin soal nih. Data bit nya berapa. Oke. Kalau data bit nya bukan 2 pangkat N. Pakai formula yang tadi. Yang aslinya nih. Untuk menentukan jumlah check bit. Yang dibutuhkan itu berapa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk single error correction dan double error detection. check bit itu yang 1 0 0 itu ya Pak. Nah. Yang warna orange. Orange. Nanti kalau yang double error detection ada 1 bit lagi di luar sini nih. Nah. Ini cara ngisinya parity totalnya nih. Kalau 1 1 1 0. Berarti 0 nih. Ini nggak dibahas sih. Jadi. Saya hapus aja ya. Jadi untuk deteksi 2 bit yang error itu perlu nambah 1 bit saja. Terlepas dari jumlah bit datanya. Oke. Terus. Untuk 8 bit dan seterusnya bagaimana. Nah. Ini cara. Ininya apa. Posisinya. Untuk menentukan posisinya. Oke. Jadi check bit nya itu. tiap 2 pangkat N itu ada check bit nya. Untuk data dan check bit dijadikan 1. Untuk posisinya. Mulai dari posisi nomor 1. Jadi 1 2 3 dan seterusnya. Sampai. M tambah K. Disini M nya adalah 8 bit. Ini datanya 8 bit. Berarti check bit nya butuh 4 bit. Oke. Saya contohkan disini nih. Misalnya M nya 8 bit. Berarti check bit nya butuh 4 bit. pakai formula yang di atas. Atau kalau data bit nya 2 pangkat N. Berarti N plus 1. Ini kan 2 pangkat 3. Berarti check bit nya 3 tambah 1. 4 bit. Terus nanti untuk menghitung ECC nya. itu kita pakai posisi. Posisinya mulai dari 1. 1. 2. 3. 4. 5. Nah ini 8 tambah 4 kan 12. Berarti sampai 12. Terus bit nya taruh dimana. Nah. Cara naruh bit nya. Check bit nya dulu yang ditaruh. Check bit nya dulu taruh di posisi 2 pangkat N. 2 pangkat 0. C1. 2 pangkat 2. Eh 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1. 2. Tadi nyebutnya C0 apa C1? C1. Ini C2. Terus 2 pangkat 2. C4. Terus 2 pangkat 3. C8. Itu. Itu berarti check bit nya ditaruh dulu. Kalau udah ditaruh check bit nya baru di sela-sela nya itu yang data bit. taruh data bit nya. Ini D1 bit nya mulai dari 1 ya. D2. D3. D4. D5. D6. D7. D8. Oke. Tiap check bit itu dia mengecek 1 posisi bit. Jadi C1 itu dia mengecek bit paling akhir. ini kalau diubah ke binar. Posisi 1 kan binarnya nih. 0. Aduh kayak gini ya. Ntar. Di posisi 1 itu binarnya 0 0 0 1. Berarti C1 ini bertanggung jawab untuk mengecek data bit yang bit. Bit terakhirnya itu 1. Gitu. Dia bertanggung jawab pada bit terakhir. Terus yang C2 dia bertanggung jawab pada bit ke 2. 2. Terus yang C4 bertanggung jawab pada bit ke 3. Ini kan 4. 0 1 0 0. C8 dia ngecek data bit yang bit ke 4 nya nyala. Oke. Ini bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. gitu. Terus ya di 1 berarti posisinya 0 0 1 1 dan seterusnya sesuai dengan binarnya. Kemudian udah datanya udah ada pastinya ya. Kan inputnya data. Tinggal kita hitung cek bitnya. Nah cara ngitung cek bitnya gimana? Cara ngitungnya adalah C1. C1 kan dia bertanggung jawab pada bit yang terakhir ya. Bit yang posisi pertama yang nyala. Maka C1 itu akan menghitung parity dari data bit yang bit terakhirnya nyala. Bit ke berapa aja nih? Data bit mana yang bit terakhirnya nyala? Cek masih nyambung kan? Posisinya? Posisinya? Posisi yang bit terakhirnya nyala? D1, bit terakhirnya nyala nggak? Nyala ya Pak. Nyala ya. D1. Terus mana lagi? D2. XOR dengan D2. D4. Pokoknya yang ganjil. Yang posisinya ganjil. Terus D5. Terus D7. Gitu ya. XOR ini untuk ngitung parity tadi. Sama kayak ngitung parity. Kalau 0 XOR 1 berarti 1 gitu kan. Berarti jumlah bit satunya genap. Totalnya. Ini saya pakai notasi index aja. Ada yang masih bingung nggak nih? Untuk bit yang C1 itu ngitungnya dari mana? Bingung Pak. Yang bingungnya yang kenapa C1 terus XORnya jadi D1, D2, D4, D5, D7. Oke. Jadi C1 dia bertanggung jawab untuk menghitung parity dari data bit yang bit ke 1, bit paling belakang nih. Nilainya 1. Nah posisi mana aja yang bit? Bit terakhir yang nilainya 1. Itu ada posisi nomor 3, 5, 7, 9, 11. D1, D2, D4, D5, D7. Atau saya tuliskan binarnya semua ya biar kelihatan. 3 itu berarti 0011, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. 123, atau atau 10, 01, 01, 01, 01,01, eh bener nggak nih? 1100. Oke berarti C1 dia bertanggung jawab pada data bit yang posisinya bit terakhirnya Y1. Ini, 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 ini. Nanti hitung parity-nya Oke nggak nih sampai sini Paham-paham Untuk hitung C1 Berarti D1 Terus XR D2 XR D4 XR D5 XR D7 Lanjut ke C2 Nah C2 bertanggung jawab pada Data bit yang bit keduanya Bit posisi keduanya Itu nilainya 1 Oh bener pak Yang 6 tuh bukannya 01110 Yang 6 pak Yang 6 01110 Iya Kenapa jadi 4 ya 0110 Oke saya kasih warna Orange deh Oke ini yang C2 Berarti cari yang data bit Yang bit keduanya nyala Bit keduanya 1 Ada ini Mana lagi nih D1 D3 D3 D4 D6 D7 D7 DxR semuanya Saya dapat D1 Terus D3 Kemudian D4 Kemudian D6 Kemudian D7 Begitu seterusnya C4 Dia bertanggung jawab pada Bit K3 Yang nilainya 1 Ini kan C4 Kayak gini nih Nah Bit K3 Yang nilainya 1 Itu ada Posisi nomor 5 6 7 Mana lagi nih Itu aja ya Oke Sama 12 Ya Tati C4 Itu cara ngitung C4 Dapatnya dari mana Dari D2 XOR dengan D3 XOR dengan D4 XOR dengan D8 Terakhir C8 Nah gampang nih C8 Dia bertanggung jawab pada Data bit Yang bit keempatnya Bit paling depan 1 Nah Ini semua nih Yang di belakang C8 Nah D5 D5 6 7 8 D5 D7 D8 Oke Itu untuk Ngitung Check bit Jadi Tiap check bit Tiap bertanggung jawab Bertanggung jawab Ada salah satu Posisi bit Dari data bit Oke Coba di slide nya Ada gini Nah ini Contohnya ini Contohnya Ada data bit 0 0 0 0 0 1 1 1 Coba kita Hitung nih Berarti ada Data 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Jadi Kalian Pisahkan Dulu nih Posisinya Jadi Jangan Kebalik Ya Yang Paling Depan Itu Posisi Yang Paling Tinggi Ini Indeks Ke 8 8 Terus Yang Paling Belakang Itu Posisi Nomor 1 Oke Terus Setelah itu Hitung Checkbit nya Ini saya Tidak Lihat Slide Dulu Jadi Data Yang Masuk Ke RAM Itu Hitung Checkbit K K nya Berapa Nih Nah K nya Itu Ada 4 Berarti Ini Untuk C1 C2 C3 C Eh kok C3 C4 C8 Oke C1 Berapa Nih Nilainya C1 Itu Dari D1 D2 4 5 7 1 2 4 5 7 0 Ya Saya Gini C1 Sama Dengan D1 Nilainya 1 Terus D2 Nilainya 1 D4 Nilainya 0 Itu kan Ini Kalau pakai Notasi XOR Panjangan Saya pakai Notasi Gini Aja XOR D1 D2 D4 D5 D0 D4 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 D5 D0 D7 D7 Berarti Dilihat dari M Kenapa? Dilihat dari M Iya Dilihat dari M Eh Eh Saya Salah Baca ya Datanya Berapa nih 00 11 100 01 Saya Salah Baca nih 00 11 Ini yang Dari D8 Sampai D1 Datanya 00 11 Salah Soal 00 00 11 Ini 00 11 Kemudian 100 01 00 01 Ini datanya Yang M ini Datanya Dari posisi L1 Sampai 8 D1 Sampai 8 Terus untuk mencari C1 Di XOR D1 Kemudian D2 D2 0 Saya Hapus Kalian D2 0 Kemudian D4 1 Kemudian D5 1 Kemudian D7 D7 0 Nah Untuk XOR Lihat aja nih Parity nya Ini kan jumlah Bit 1 nya Ada 3 nih Berarti Parity nya Ganjil 1 Biar genap nih Atau kalau mau di XOR 1 1 Sama aja sih 1 XOR 0 1 1 XOR 1 0 0 XOR 1 1 1 XOR 0 1 Oke Dapet C 1 Ini tadi Nilainya 1 Kemudian C2 Sama XOR Dari posisi Yang diatas Yang diatas D1 Kemudian D3 Kemudian D4 1 Kemudian D6 D7 D6 1 D7 0 D7 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 1 Terus C4 XOR Dari 2348 2348 2348 2348 1 Lagi Terus C8 itu XOR dari 5, 6, 7, 8 eh 5, 6 7 8 0 oke checkbitnya dapet 0, 1, 1, 1 jangan lupa dirutin ya dari yang belakang C1 ke depan sampai C8, jangan kebalik jangan nulisnya 1, 1, 1, 0 kebalik di 0, 1, 1, 1 oke kita cek di slide-nya checkbitnya 0, 1, 1, 1 oke ini yang disimpan di RAM nih, jadi data bit plus checkbitnya simpan di RAM itu yang disimpan ini yang disimpan nih yang disimpan sebagai ini kemudian setelah itu dibaca dari RAM nah setelah dibaca gak tahu nih berubah atau enggak nih kita lihat di slide-nya data bitnya ada yang berubah jadi D3 berubah nih yang lain sama ya kan ya setelah dibaca kayak gini M nya 0011 1101 nih 0011 1101 nah ini ada yang berubah nih terus checkbitnya gak ada yang berubah sama dengan yang tersimpan ya kan 0111 oke ini kan kalau kita lihat secara visual tahu ya yang berubah yang mana karena kita tahu udah nulis di atas nih dulu nulisnya sebagai ini terus kita baca ternyata jadinya seperti ini nah kalau di komputer dia gak tahu nih ada yang berubah atau enggak karena dia gak punya history ya maksudnya gimana ya ya dia gak nyimpan history tadi nulis apa tahu-tahu di tengah jalan ada yang berubah nah cara tahu posisi mana yang berubah itu gimana itu dihitung lagi dihitung lagi apanya checkbitnya jadi ini K yang tersimpan kita hitung yang K yang baru Nih K yang baru hitung dari awal lagi nih oke ada yang volunteer berapa nih C1 berapa nih C1 saya lihat di atas ya nyontek nih kalau gak nyontek kok bisa nih 1 2 C1 nih ya 1 atau ngambil yang ada D3 nya aja pak enggak ini harus ngitung lagi checkbitnya ngitung checkbit dari awal ngitung checkbit dari awal dan ada checkbit yang tersimpan kan ya terus kita hitung lagi checkbit yang baru kalau checkbitnya nanti sama dengan yang tersimpan berarti gak ada masalah oke saya hitung lagi yang baru nih kalau yang berubah D3 berarti C2 C4 nanti berubah oke itu kalau kita tahu dari awal tapi kita asumsinya kita gak tahu mana yang berubah berarti dari sisi cara kerja di komputernya hitung checkbit yang baru dari awal dengan data M yang disini data M nya ada kan ya data bitnya kita hitung lagi C1 itu berarti D1 D1 terus D2 terus D4 terus D5 D7 ini 1 C2 itu D1 D3 D4 D1 D3 D4 kemudian D6 D7 D7 D6 D7 D7 ini 0 terus ngitung C4 D3 D8 D3 D8 D3 D8 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 Kemudian C D8 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 ini titik ini di XOR ya saya singkat aja untuk nulisnya oke dapet checkbit yang baru 1, 0, 0 ini nah antara checkbit yang tersimpan dengan checkbit yang dihitung itu dibandingkan kalau beda berarti ada yang error, ini kan beda nih errornya posisi mana itu di XOR Pak, itu rutanya kebalik bukan jepak iya saya terjebak pada kesalahannya kebalik, oke jangan buru-buru ya ini ya iya oke terima kasih nah untuk mengetahui posisi mana yang salah checkbit yang lama yang tersimpan dengan checkbit yang baru yang baru dihitung itu di XOR nih 1 XOR 1 0 kemudian 1 XOR 0 1 1 0 berarti posisi yang sini ini namanya sindrom bit apaan ya sindrom bit kalau gak salah ya atau sindrom word sindrom word nah ini kalau bukan 0 berarti ada bit yang salah gitu yang salah yang mana yang di posisi ini berarti ini kesimpulannya adalah kesimpulannya ini berarti posisi nomor berapa nih 0 1 1 1 0 berapa 6 posisi 6 itu error gitu cara ngoreksinya tinggal di di flip aja posisi 6 itu berapa D berapa ini D3 D3 berarti D3 error jadi D3 error ini berarti error nih ini yang error ini ini error cara ngoreksinya tinggal di di flip dari 1 ke 0 nanti akan kembali ke data yang aslinya oke ktp masih disini ya tetap hari iya oke gimana ada pertanyaan untuk ini basicnya ya dari awal nih untuk 8 bit oke jadi yang ECC ini dia tahu posisi mana yang salah untuk memperbaikinya tinggal di flip disini misalnya posisi 6 error berarti posisi 6 itu D3 Pak bisa gak kalau pass rate misalnya yang sama itu check bitnya itu bisa gak kalau check bitnya salah bisa jadi nanti kalau check bitnya salah sindrom wordnya gini misalnya sindrom wordnya sindrom wordnya 0 1 0 ini kan berarti kesimpulannya adalah C4 error gitu kan 0 1 0 C4 kan yang nge-flip berarti check bitnya berarti datanya masih utuh gak perlu dikoreksi kalau sindrom wordnya 0 semua berarti oke nih tidak ada error tidak ada error kalau check bit yang error maka gak ada koreksi nih gak ada koreksi di data bit kalau yang data bitnya yang error ya dikoreksi di flip aja terima kasih pak ya pak ini berlaku untuk untuk multiple juga pak kasus ini multiple apa nih multiple error gak gak bisa ini yang ECC ini cuma bisa memperbaiki satu bit yang error kalau yang salah 2 bit bisa dideteksi pakai DED tadi ada tambahan satu bit tapi gak bisa dikoreksi maksudnya dia gak tahu posisi mana yang error tapi dia tahu 2 bit itu error kalau 3 bit udah gak tahu dia jadi cuma bisa memperbaiki kesalahan satu bit terima kasih pak ya sama-sama oke itu untuk yang perhitungannya untuk disoal biasanya gini sih misalnya setelah dihitung posisi 6 error jadi kalian harus cari tahu posisi 6 itu D berapa gitu caranya gimana pakai ini aja nah ini M nya 6 terus cari K nanti nanti posisinya berapa ya sini M tambah K ini karena kan sebelum posisi 6 kan ada checkbit nya nih misalnya M nya 6 itu kita mau cari itu D berapa itu hitung checkbit nya berapa nih yang sebelum posisi 6 nih sebelumnya ada 3 berarti posisi 6 ini berarti D3 kebayang gak nih nanti aja contoh soal aja oke kita sampai sini dulu ini untuk perhitungan basic nya oke kemudian yang DED ini nambah 1 bit saja ilustrasinya ada di slide silahkan di cermati waduh udah jam segini saja ya oke jadi ini yang DED nambah 1 bit cara ngisinya itu ini parity totalnya jadi disini udah terisi checkbit yang untuk SEC singular correction beserta data bit nya terus disini hitung jumlah bit satunya ada ganjil berarti untuk bit untuk DED itu 1 biar semuanya bit 1 nya genap nanti contohnya disini ada yang nge-flip yang tengah nih flip terus kalau yang tengah nge-flip itu eh yang nge-flip ada berapa nih ada 2 ya yang tengah dan yang disini nih nah 2 bit yang flip kalau 2 bit yang flip nanti algoritma yang single error collection tadi yang hamming hamming code tadi akan salah dia akan salah mendeteksi ini nya apa yang nge-flip tadi yang mana nah supaya tahu ini salah dicek lagi dengan yang 1 bit yang tambahan tadi udah ini kan udah nih diperbaiki nih udah pakai algoritma yang SEC tadi diperbaiki di flip nih jadi 1 terus hasil akhirnya di-check lagi dengan yang ded ini 1 bit ded ini kalau parity nya ganjil berarti koreksi yang tadi salah ini kan parity nya ganjil nih 1 1 1 1 1 berarti koreksi yang tadi salah berarti ada 2 bit yang error gak bisa dikoreksi oke terus ini ini udah lewat ya waktunya mungkin ada pertanyaan dulu untuk yang ini error correction itu yang tadi cuma bisa ngecek ada 2 kesalahan doang ya cuma gak bisa di- iya cuma cuma bisa ngecek 2 kesalahan deteksi aja gak bisa memperbaiki jadi setelah dikoreksi dengan SEC nanti di-check ulang lagi dengan bit yang tambahan tadi yang DED kalau matching berarti oke koreksinya kalau gak match parity nya ganjil kayak gini berarti koreksi yang tadi itu sebenarnya salah berarti ya gak bisa diperbaiki lagi ya oke terus coba ya contoh soal masih ada 4 menit oke untuk contoh soal gak se-basic yang tadi tadi kan basic banget ya ini ya ini untuk basic nya kayak gini kalau mau implementasi nah cara ngitungnya check bit nya dari mana dari sini nanti kalau implementasinya langsung formula ini aja sih bikin sirkuit dengan formula ini aja oke ini dari awalnya untuk yang contoh soal kayak gini jadi ada data 512 bit d1 sampai d512 kemudian cari jumlah bit nya untuk check bit adakah kemudian jika terjadi kerusakan pada d232 nah itu nanti bit mana saja yang berubah check bit mana saja yang berubah kayak gitu nah untuk mengetahui mana yang berubah itu dari d232 kalian ubah ke posisinya kayak tadi kan posisi 6 itu d3 kalau disini dibalik disini d nya diketahui misalnya d3 berubah maka cari posisinya posisi dari d3 tadi dimana kalau contoh yang ini kan gini ini kan d3 berubah berarti kan posisi 6 yang error kan ya berarti nanti check bit nya yang berubah itu yang C2 dan C4 kayak gitu oke kita bahas yang contoh soal UTS tahun lalu mana tadi soalnya oke M nya 512 cek bit nya berapa bit nih 10 ya 10 gampang nih terus yang berubah itu ada kerusakan pada bit data ke 232 ini kan D232 itu rusak atau error terus yang ditanya adalah bit heming code yang berubah nah bit heming code yang berubah itu terkait dengan posisi kayak gini nah disini bit heming code yang berubah itu terkait dengan posisi yang disini kan berubah kan C2 dan C4 berarti nanti kalau binarnya adalah 0110 itu posisi nomor 6 ini kan C1 C2 C4 C8 jadi kita cari tahu posisinya dulu D232 itu posisinya berapa nah ini posisinya berapa nih belum tahu nih posisinya berapa di antara gabungan check bit dengan data bit untuk mengetahui posisinya berapa pakai formula yang umum tadi di depan 2 pangkat K N1 harus lebih besar dari M plus K masukin M nya 232 jadi seolah-olah kita cuma punya data 232 bit nah kita ingin tahu di depannya itu ada check bit berapa banyak gitu 232 K nya berapa nih kira-kira 8 mungkin Pak 28 berapa 208 ini K nya 8 256 kurangi 1 255 232 tambah 8 berarti 240 masih bisa ya berarti K nya 8 posisinya berarti M tambah K nya ini ya kan M nya tadi 232 seolah-olah kan kita punya data bit 232 terus di depannya itu ada check bit berapa gitu ada check bit sebanyak 8 dari C1 sampai C 256 berarti posisi D232 itu 240 gitu D232 itu posisinya adalah 240 nah kalau posisi 240 ini berubah maka nanti check bit yang berubah ya binar dari 240 ini binarnya berapa nih binarnya berapa nih 256 enggak ya terus 128 ada susah nih pakai kalkulator aja ada yang pakai kalkulator cepat kalk 240 jadikan binar eh gimana ya decimal 24 satunya 4 pak satunya 4 kali nolnya 4 kali pak oke 1111 00 00 nah check bit yang berubah urutin aja check bit mana yang berubah jadi mulai dari yang belakang itu check bit sebentar c1 terus c2 c4 c8 c16 c32 c64 c128 12345678 ini check bitnya berapa tadi yang aslinya 10 ya terusin ya ini ini ngikutin yang check bit yang aslinya yang 512 bit 256 512 tapi yang kalian isi yang berubah adalah yang bitnya 1 berarti yang berubah kan dicentang nih bearti 0,00 nah ini berubah tadi suruh ngapain sih soalnya tandai ini berubah ini berubah ini berubah ini berubah begitu untuk menjawab soalnya yang 0 berarti nggak berubah terus yang depannya kita anggap tambahin 0 aja di depannya gitu kan sama aja 0,0 1,1,1,1 0,0,0,0,0 gimana ada pertanyaan pokoknya cari dulu posisinya keberapa nanti check bit yang berubah ngikutin posisinya dalam binar oke nggak ada bisa semua ya nih nanti saya share caretanya nih kalau udah bisa coba yang C nih D479 nah coba cari D479 itu posisinya di posisi keberapa eh 4 4,79 ya benar ya nah itu posisi keberapa kalau data bit yang ini rusak maka check bit mana yang akan berubah oke itu saja ya silahkan waktunya sudah selesai ya tahu kalau selesai jangan telat ya baik sampai sini saja untuk kuliahnya mohon maaf untuk waktunya emang nggak nyampe untuk bahas materi jadi yang di slide itu kalian baca-baca sendiri ya yang setelahnya tapi nggak masuk ke ujian yang masuk ke ujian yang heming code sama tadi static RAM dynamic RAM bedanya apa kemudian bedanya ROM sama RAM yang di awal-awal tadi ini contohnya nih nomor 5 mengapa RAM lebih lambat daripada cache dengan static RAM dynamic RAM oke itu saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 makasih makasih